PEMIRSA JELANG PILKADA SERENTAK Pohon beringin yaitu Partai Golongan Karya DPD Jawa Barat menggelar konsolidasi politik jelang pilkada serentak di salah satu gedung pertemuan di Jalan Pramuka Kabupaten Cianjur. Dalam konsolidasi kali ini, selain dihadiri oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur Herman Soherman TB Mulyana, juga dihadiri anggota DPR RI dari fraksi Golkar Budi Setiawan, serta jajaran pengurus Partai Golkar DPD Jawa Barat dan DPC Golkar Kabupaten Cianjur. Menurut Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ade Barka Surahman, untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Jawa Barat, Partai Golkar harus tetap solid dan kompak, bergerak ke akar tingkat paling bawah. Tak hanya itu, DPD Partai Golkar Jawa Barat optimis menargetkan kemenangan hingga 60 persen atau di delapan kabupaten maupun kota di Jawa Barat. Ini salah satu agenda kami juga, salah satu hal yang akan dibahas ini bagaimana memenangkan konsolidasi pilkada di Kabupaten Cianjur. Insya Allah Golkar akan terdepan di pasangan BASM. Optimisnya berapa kabupaten yang di Jawa Barat ini? Kita diberikan target oleh DPP Golkar 60 persen, artinya paling tidak kita harus menangkan lima daerah. Selain itu pihaknya menegaskan dengan program andalanya, yakni seribu kilometer jalan beton dan seribu pembangunan kobong atau pesantren, optimis menang di pilkada serentak nanti. Khususnya untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Herman TB Mulyana di Kabupaten Cianjur.